Sementara itu pemasangan portal di Jalan Pancing 1, Martubung, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung ricu. Pemasangan portal dilakukan untuk mencegah masuknya peti kemas yang kerap membuat jalan rusak. Kericuan tersebut terjadi di saat ratusan warga kelurahan besar akan memasang portal. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku pemuda setempat memprotes untuk melakukan pemasangan portal dengan alasan belum ada koordinasi dengan pemuda setempat. Akibatnya sejumlah warga yang ikut memasang portal mendatangi pemuda itu dan sempat terjadi kericuhan. Polisi yang berada di lokasi segera mengamankan kericuhan sehingga portal bisa dipasang warga. Setelah terpasang, portal baru akan dioperasikan Sabtu nanti agar truk pengangkut peti kemas yang melebihi tona setidak lagi masuk ke Jalan Pancing 1. Terpasang karena jalan sudah hancur, kami sudah hibu kepada perusahaan dari setahun yang lalu. Maka dengan ini jalan di kelas 3C dan usus 8 ton ke bawah. Tapi yang melalui jalan ini adalah tronton-tronton yang menguatkan 30 ton, 40 ton. Mualannya jalan ini hancur. Dan banyak korban yang sudah masyarakat Jalan Pancing 1 ini yang ninggal dunia karena kegilas kontender-kontender.